assalamualaikum salam sehat bro kebetulan ada tes pen yang bis sudah dilepas saya ingin membuat tes pen DC yang bolak-balik bisa Oke saya coba dahulu Apakah tidak perlu disolder jadi untuk untuk nyambung ke ground atau VCC Oke sepertinya bisa mantap saya gambar dahulu saya akan membuat jadi untuk para bengkel agar lebih mudah untuk tes tegangan rangkaiannya seperti ini saja lednya bolak-balik terserah yang ini merah red dan blue Oke ini ke harus ada resistornya resistornya saya menggunakan led merah biru kecil saja ini agar ini tidak putus dan bisa awet kita set arusnya di 10 mili ampere saja jadi airnya kita tes tegangan maksimum pada motor 13 volt dibagi 10 mili ampere ini didapat sekitar 130 ohm Oke saya gunakan 133 ohm saja atau 120 ohm masih boleh Oke akan saya solder satu anoda satu katoda bolak-balik tidak masalah yang manapun yang pasti harus anoda katoda seperti ini Oke satunya lagi dan ujung satunya sudah saya tekuk seperti ini ini akan saya pasang di depan saja kemudian airnya saya menggunakan 120 ohm Oke panjang saya buat persis setelah disolder seperti ini saya tes dahulu nyala satunya nyala mantap posisinya saya paskan oke sudah bro seperti ini saya langsung beli kabel saja belakangnya dan ujungnya saya buat lebar agar tidak lolos dari pairnya seperti ini oke tinggal kita pasang ini dijepit saja tidak masalah oke oke seperti ini panjang kabelnya terserah kalian kita coba lagi ini saya menggunakan 12 volt misalkan kalian mencari tegangan negatif yang nyala warna biru saya balik bila kalian mencari tegangan positif yang nyala warna merah mantap oke terima kasih telah kita berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh